Terima kasih Anda kembali bersama kami, proses pencarian dan juga evakuasi pendaki Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang menjadi korban erupsi masih terus berlanjut. Selain mengenai evakuasi korban tambahan, tim SAR gabungan juga melakukan penyisiran di sekitar Cadas, Marapi. Dari keterangan kasih Ops Basarnas kelas A Padang, Sumatera Barat, ada 8 korban meninggal dunia yang berhasil dibawa ke rumah sakit Lugit Tinggi. Sementara itu ada 10 korban meninggal dunia yang masih dalam proses evakuasi dari Pusko ke rumah sakit untuk selanjutnya diidentifikasi oleh tim GVI. Sejak pagi petugas kembali menggelar operasi SAR untuk mengevakuasi korban. Total ada 23 orang meninggal dunia akibat erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pertanyaan hari ini adalah untuk kendala di lapangan selama proses satu jalan, pada saat tim kita melakukan evakuasi, Gunung Marapi masih beraktifitas dan masih mengeluarkan erupsi. Sehingga menghambat proses evakuasi bagi teman-teman kita yang di lapangan. Ada berapa jalur untuk jalur evakuasi ini Pak? Untuk jalur yang digunakan untuk evakuasi ini ada tiga, yang pertama Sukaju 1 di Bindu Gerbang dan yang ketiga ini yang kita pakai adalah jalur terapas. Jalur terapas ini untuk penghematan waktu dari satu jam.